Hai hanya ada dua Oh tuh TLR namanya twinland refleks ini ya jadi posisinya sama jaraknya ini oke posisinya sama ketika dia di zoom focusing dia akan maju bareng cuman yang ini buat melihat Oke yang ini buat taken buat mengambil gambar jadi kalau tangannya ditutup gini masih 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 bisa lihat Oke tapi nggak bisa motret tapi nggak bisa motret ya kalau ini ditutup kalau ini ditutup masih dapet gambar Mas yang tadi itu tahun berapa Mas ini menariknya Mas dari kamera ini ini kamera SLR Nikon pertama itu pertama Nikon pertama kali ngelain SLR yang ikon F di tahun 59 59 59 Oke kalau udah nyebut pertama dan kamera langka ini angkanya ini kayaknya tinggi langsung aja biar penasaran berapa ini Mas kalau ditukar sepeda lipat hahaha kalau di total sama aksesoris sekitar 8 juta 8 juta sama aksesoris lensa tapi kondisi normal ya ini hidup 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 lah ya 295 59 ya oke berarti ini kemungkinan ini dapetnya dimana ini punya saya masih ini dapatnya di kediri kebetulan yang punya beli di Jepang beli di Jepang langsung Oh oke berarti ini saya bayangin ini kamera ini sudah buat mendokumentasikan sejarah ya 59 itu kan masih beristirah-istirah sejarah di Indonesia ya ini masuknya tahun berapa kata yang punya Mas ke Indonesia dia belinya sekitar tujuh tahun yang lalu obat yang dia masuk 60-an Oke terus ini film ini 150 filmnya 120-120 yang jadi framenya 6x6 oke ada film Indonesia yang apa mas judulnya yang tukang foto itu eh sama Ash Shanti ya ada film Indonesia yang bisa yang apa Oh iya pernah dia ceritanya soal tukang foto keliling orang tua itu pakai kayak gini juga ya Sika 120 ya masih bedanya apa sih eh yang 35 ya ini ya iya sama yang 120 exposure nya juga beda media filmnya juga dia lebih lebar lebih lebar ya lebih peka juga yang ini malah yang ini yang yang 120 lebih peka oke oke nice so nah ukurannya disini berbeda nih nih ya ini kalau jatuh di jalan kalau bukan orang kamera analak ya paling ditendang aja ya orang tangguh film dikira lakban ya mas Oke Mas Amir silahkan dilanjutkan apalagi ini kamera yang dibawa itu ini cukup unik kameranya ini salah satu kamera non-elektriker ya non-elektriker terkecil yang oke non-elektriker merknya merknya Roley 35s Roley ya kalau yang untuk yang asli Roley 35 itu buatan Jerman Jerman kalau ini ini Singapura Oh Singapura masih dari oh gitu Oke ini tahun berapa kira-kira Roley 35s itu tahun 67 67 ya oke oke kamera terkecil ya non-elektriker elektrik full mekanik cara kerjanya cara kerjanya ini rangefinder oke ini salah satu kamera eh scale focus oke jadi vivender cuma buat framing untuk focusing kita ngira-ngira atau pakai rungus scale focus zone focus kita harus ini ya apa namanya bener-bener tahu hitungan ya nah karena rangefindernya di sebelah kiri lensanya di tengah jadi gambarnya agak ke kanan mungkin mungkin agak ke kiri Oh ya karena ilmu mengira-ira itu ya terus manual gitu oke 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 terus apa lagi mas ini menarik ini tuh yang kecil ini kecil ya ini film rekorder ya ini spycam sebetulnya kalau dulu sebetulnya spycam sebenarnya ini yang dinamakan kamera pocket karena ini bener-bener bisa bisa masuk kantong makanya di sebetul spycam ini MacGyver punya ini kayaknya wah lawas itu MacGyver langsung buyu MacGyver tuh salah satu tokoh serial TV ya ya punya semua apa ya gadget lah ya buat dia spy mucahin kasus itu merknya apa? merknya Kodak Instamatic Kodak akhirnya keluarlah merk Kodak ya di sini oke untuk filmnya sendiri ini sudah cukup langka di Indonesia ya ukurannya? 110 milik 110 milik 11 sejarilah sejarilah oke 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 nah ini kalau orang di jalan juga dikira apa ya padahal ini termasuk sangat langka ya? atau masih banyak diproduksi? masih banyak kalau untuk di pasar kayak sentir kelitian itu banyak banget cuman nggak ada yang minat sih paling buat pajangan oh gitu ya karena nggak tahu juga makanya gimana keep it in sejantar en width depend kita 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 Terima kasih.